Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ternyata masih di bawah umur. Polisi sendiri telah menangkap lima pelaku yang diduga terlibat dalam begal tersebut. Seperti diketahui, peristiwa pembegalan itu terjadi pada selasa tanggal 15 Februari tahun 2022, sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Dari lima pelaku begal anggota BRIMOB itu, empat orang di antaranya masih berstatus anak di bawah umur. Kelimanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka yang berhasil diamankan, ditangkap adalah seluruhnya. Yang terlibat kejahatan ini ada lima orang, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Polendra Zulpan saat merilis kasus ini, Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022. Zulpan merincikan, kelima tersangka begal itu berinisial MH 17 tahun, RMI 21 tahun, AM 16 tahun, MAL 17 tahun, dan RH 16 tahun. Lima tersangka ditangkap pada Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022 dini hari di wilayah mereka nongkrong di Jati Sampurna, ujar dia. Zulpan menjelaskan, aksi pembegalan ini diotaki oleh MH yang juga berstatus anak di bawah umur. Dari penangkapan kelima tersangka, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota mengamankan barang bukti berupa dua celurit, motor korban, dan satu unit motor yang digunakan pelaku. Kelima tersangka begal terhadap anggota BRIMOB itu dijerar pasal 365 KUHP ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ya silahkan bersangka dihadirkan penyidik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, terima kasih. Silahkan penyidik di bawah masuk lagi. Di bawah masuk. Baik, kita mulai ya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kapolres Metro Bekasi Kota, kemudian Kapolsek Jati Sampurna, Pores Metro Bekasi Kota, dan juga teman-teman media semua yang terbahagia. Pada kesempatan siang hari ini, saya didampingi Pak Kapolres akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan kasus yang telah terhasil dilakukan oleh Satresrin, Pores Metro Bekasi Kota, dan juga Konsek Jati Sampurna. Kasus terkait dengan pencurian kekerasan dengan modus pembegalan, di mana dalam hal ini yang menjadi korban adalah seorang kota Polri. Ada pun waktu dan tempat kejadian kasus ini, rekan-rekan untuk diketahui, terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Februari tahun 2022, kurang lebih pukul 03.30 waktu Indonesia bagian Barat. Di depan pol taksi ataupun pukul taksi, Jalan Raya Kerangan, RT 0107, Telurahan Jati Raden, Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi. Korban dalam hal ini, seorang kota Polri, terpangkat Aibda, inisialnya adalah ES umur 41 tahun. Berdinas di Korbrimok Polri di Kelapa Dua. Tersangka yang berhasil diamankan, ditangkap adalah seluruhnya yang terlibat dalam kejahatan ini. Ada lima orang yang tadi kita tampilkan. Satu, inisialnya MH, umur 17 tahun. Ini perannya adalah otak dari terlaksananya tindak pidana tersebut dengan mengajak tersangka lainnya untuk menentukan lokasi berbuat kejahatan atau pencurian.